Dari kita berlari ke Jawa Timur, disana ada bayi perempuan yang lahir tanpa anus di Wongsorejo, Banyuwangi. Di usia 4 hari, bayi tersebut dirujuk ke RSUD Belambangan. Ya, ini hal ini terjadi karena sang orang tua tidak mampu membayai, hingga orang tua bayi hanya menyerahkan hal ini kepada rumah sakit karena mereka hanyalah perutani biasa. Ariyani Fadillah Rahmaniyah baru saja menampu perjalanan dari Wongsorejo ke Belambangan, Banyuwangi. Bayi mungil ini dirujuk dari puskesmas Wongsorejo tempat yang dilahirkan karena pihak puskesmas tak memiliki peralatan memadai untuk mengatasi kelainan pada Ariyani. Bayi perempuan anak ketiga dari pasangan Ahmad Fauzi dan Sulihan warga desa Wongsorejo ini lahir tanpa anus atau dalam istilah medis disebut dengan Atresia Ani. Sayangnya pihak RSUD Belambangan pun angkat tangan dan berencana menunjuk Ariyani ke Rumah Sakit Dr. Sutomo, Surabaya yang memiliki peralatan medis yang lebih lengkap. Kondisi Ariyani memang kompleks. Tak hanya lahir tanpa anus, bayi berbobot 2 kg ini juga menderita Trahea Oesofasial Piste atau kelainan saluran pencernaan yang justru menyambung ke paru-paru. Menyadari kondisi sang anak orang tua Ariyani yang hanya bekerja sebagai buruh tani hanya bisa pasrah. Sang ayah berharap ada pihak yang bersedia membantu membiayai pengobatan sang anak hingga sembuh. Ya rasa orang saya ya masih ingin sembuh. Ya diruguh sama dokter di sini kan sudah tidak mampu. Jadi keluarga saya tidak ada. Dujuk di Surabaya, tapi keluarga saya masih punya biaya. Sejak tiba di RSUD Belambangan, Ariyani terus mengalami gangguan pernafasan dan dirawat intensif di ruang perinatologi RSUD. Oleh karena itu, Ariyani baru akan dibawa ke Surabaya setelah kondisinya membaik dan stabil. Yuda Mediawarza melaporkan dari Banyuwangi.